Hai homies masih di home sweet home kalau tadi udah ngelilingin lantai satunya sekarang kita mau keliling lantai duanya enak ya suasananya ya setiap banget loh homies dan ini juga ada lampu gantungnya ini banyak ya penggunaan lampu gantungnya aku suka dari tangganya ini tuh udah bagus terus apalagi relinya ini disipnya udah diberikan kaca ya full seperti ini ini meminimalisir kalau ada yang jatuh ini apa Kak kita lihat ya ini nomis kita lihat ini nuansanya biru-biru nih ya ini ruang belajar ya Kak ruang belajar untuk anak cowoknya ya Kak ya aku suka deh sama si cara pengejatan temboknya ini jadi biar gak mau nonton dia bikin dibuat tiga warna seperti ini gelenda gitu terus aku juga suka nih sama kayak di lantai satu si gordonnya itu dibuat sampai ke atasnya sampai ke anak tapi ini aku suka banget ya karena kamarnya kan ada dua bed kayak gini ya dan juga penyimpanannya karena ini space-nya gak gitu gede juga ya Kak ya ini ditaruh storage di bawah ranjang semuanya kayaknya setiap kamar ya dia tuh sininya tinggi terus gordonnya juga disesuaikan gitu bener banget setiap kamar ini semangat sudah disediakan sebuah gendela bukaannya dan aku perhatiin ya teknik pengecatannya masih sama nih jadi masih kayak monggalan masih gelet kayak gini dan yang menyambungkan ruangan tadi dan ruangan ini adalah warna abunya ya warna abunya sama warna abunya sama karena ini kamar anak perempuan pas banget tadi aku bawa potan aman khusus perempuan aku sama Ilham mau buka jangkot dan tanaman ini di meja belajar anaknya wah jadi makin cantik ya homies pas banget di Glenda jadi si tanaman ini tetap ada sinar matahari iya udah deh kita langsung aja nih ke master bedroomnya iya hanya satu ruangan yang belum kita kunjungi ayo Kak haaah toh kan Glenn iya kan adem banget deh rasanya kalau disini karena spacious banget ham penggunaan warnanya juga warnanya lebih kalem-kalem gitu gak sih lebih kalem lagi dan lebih kemoderan pasti jadi pemilihannya tuh ya ini kayaknya lebih mengutamakan kenyamanan ya Kak ya terus aku sukanya disini biar keliatan spacious karena kan memang special gak gitu gede kan untuk kamar ya ini menggunakan full mirror ya Kak ya dengan dengan model sliding jadi tetep hemat space banget lebih luas bener-bener di tiap kamar tuh ada bukaan yang besar banget jendalanya terang banget ya kayaknya disini itu di luar ada ada balkonnya nah aku sukanya dari hanging table kayak gini itu adalah cara untuk membersihkannya ya Kak ya jadi gak ada bagian yang biasa kan kalau kita dibawa tuh kan ada kolong ya nah kolong tuh susah banget diangkat dulu mejanya nah sedangkan kalau melayang seperti ini gampang banget untuk dibersihkan dan gak mau makan tempat juga nih ham